hai oke halo guys jadi kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial video yaitu bagaimana cara memindahkan file game pubg mobile dari memu player ke Android Oke kali ini saya akan memindahkan datanya terlebih dahulu data file pubg mobile nya yang belum itu kalian buka dulu Memo applet nya dan ini dia bahannya pubg mobile datunya game nya dan app backup and restore untuk backup aplikasinya Oke setelah itu kalian buka app backup and restore ini setelah itu kalian cari file pubg mobile nya ini lalu backup Oke proses backup telah berjalan dan selesai dan kita kembali ke menu awal dan kita backup file pubg mobile nya Oke kalian ketul selalu kau file manager kalau itu kalian cari datanya dulu Android obb ini kalian pencet list disini lalu kalian ini parent folder Oke lalu kita bidang ke sini ke folder download lalu kita buat dulu new folder dulu kita ketikkan obb file obb Oke kita taruh disini klik ini lagi Oke lalu ke ini move eh bukan dong copy selection here Oke dan kita tunggu sampai selesai Oke ini proses pemindahannya sangat cukup sedikit lama tapi ya kalian tunggu saja obb nya sudah selesai sukses full ya Oke lalu sekarang kita COLOR naught nya kita akan pindahkan datanya juga data dari file pubg mobile-nya ini komtom Tencent. Dam ck lalu checklist seperti tadi checklist selalu kalian ber мойぁ game for Tun driver kembali Santiago lagi halu kalian ini pastikan di sini atau taruh disini klik ini lalu copy lagi Oke file data ini sangat besar sekali ya karena ini mencakup map-map yang ada di dalam objek mobilnya supaya nanti tidak download lagi pada saat kita memindahkan file ini untuk itu kalian tunggu aja sampai selesai ini sekitar hampir 7 GB file data mobilnya kalau download full ya kalau download full di dalamnya itu sekitar 7gb atau 6.9gb Oke jadi kalau lambat kalian tunggu aja Oke sedang berjalan dan kita tunggu sampai selesai Oke sudah selesai terpindahkan atau tercopy file data dari comtention.ig tadi data dari objek mobilnya kita buka dulu properties berapa giga size-nya Oke masih terus sangat banyak sekali ini Oke tujuh giga titik 16 ya ini dia Oke setelah itu kalian buka share it kalian terlebih dahulu pada PC atau laptop kalian Oke kita buka share it pada smartphone atau HP kalian Oke setelah itu untuk kalian buka ikon plus pada sebelah lonceng ini kalian klik lalu kalian klik connect to PC Oke untuk mengkoneksikan ini kalian harus berada jadi jaringan yang sama atau hotspot yang sama Oke kita sudah terlihat ini ini dia share it pada laptop atau PC saya kalian klik dan koneksikan apakah sudah terkoneksi di share it PC Oh sudah setelah itu kita buka file filenya obb tadi kita buka dan datanya oh iya sebelum itu kita pindahkan juga tadi file apa aplikasinya tadi file aplikasi pubg mobile-nya kita pindahkan klik checklist disini ada pada folder dan dan pindahkan ke download folder download kita move aja aja di sini oke sudah terpindah kita buka lagi file explorer dan kita pindahkan file aplikasi obb dan datanya sekaligus Oke buka memo download dan ini dia obb mobile aplikasinya kita drag and drop aja ke share it disini Oke pertama aplikasinya dulu kedua file obb nya ketiga datanya oke dan kita tunggu sampai selesai proses pemindahannya cukup lama karena filenya sangat besar sekali file pubg mobile ini oke jadi kita tunggu sampai selesai oke disini sudah terlihat eh sukses semua eh nah proses pemindahan filenya di share it ada PUBG mobile aplikasi dan obb 670 atau 626 MB dan datanya 7giga titik 16-16 Oke disini sudah selesai lagi lalu kita klik TelLED lalu kita klik sampai langsung selesai два OFTT lalu kita kuning dikaitkan p individual Duty online Fireans plugin kita bisa menunggu waktu meleduk untuk menu file pedagana kalau kamu kurang wb3ac bagi ini lalu kita Verify sagit video nya ini lalu kita tunggu jangan lalu kita berbagi tu'll Cavit ini ke ada dikaitkan ini która lalu kita klik nerub udah dumber bagi untuk punya file agar sitten dan kalau kamu inginkan kali ini oke oke klik done kali ini oke setelah itu kalian pindahkan file obb nya ke ke dalam android obb oke ini dia lalu klik move hacker disini lalu kita pindahkan ke android obb oke dan pastikan disini oke setelah obb nya berhasil dipindahkan kita buka datanya data pubg mobile nya yang berukuran yang sangat besar tadi 7 sekian giga kita pindahkan ke android data oh ini dia 7.68 giga sorry lalu kita move dan kita pindahkan ke android data lalu pastikan disitu oke done semua sudah selesai dilakukan setelah itu kita tinggal buka pubg mobile nya aja oke sebelum itu kalau kalian ada kendala atau error atau apa kalian buka app info dan install unknown apps nya kalian allow from this secure kalian centang atau checklist oke setelah itu hanya allow permission nya aja atau izinnya aja kalian allow semua oke oke kita buka kali ini game pubg mobile nya dan ini dia tencent games dan lightning queen oke saya Krafton juga sudah di loading pemkom mobilnya dan disini saya menggunakan atau login pakai akun Facebook saya dan saya sudah login tadi udah login dan kita tinggal masuk ke gamenya dan kita lihat apakah sudah ter 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 install semua map map rank atau unranked dan semuanya-semuanya kita coba lihat seharusnya udah ya karena filenya 7gb sekian Oh ini dia mapnya Oh sudah bol sudah bro Oke sangat cool sekali Oh di sini ada beberapa download tambahan sepertinya di sini dulu cuma download sedikit aja kalian download aja nggak apa-apa langsung aja digaskan Oke cuma segitu file size atau tambahan downloadannya dan oke oke mungkin segitu aja tutorial video kali ini semoga kalian mengerti dan paham ya dan kalau tidak ada tidak tidak dan kalau ada yang tidak mengerti silahkan komen di bawah dan Oke sampai jumpa di next tutorial video dan oke stay cool stay healthy and stay amazing let's go let's go let's go let's go let's go